Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Radunio Gaming Halo guys, selamat datang kembali di segmen Pokemon Infinity Pose game gue Dan sekarang gue bakal kasih tau kalian gimana sih cara menangkap 3 burung legendaris dari Kanto Jadi Kanto itu punya 3 burung legendaris guys Yaitu Zapdos, Smoltress, dan Articun Dan sekarang gue bakal kasih tau kalian gimana sih cara dapet 3 burung itu guys Masa basa-basi kita langsung aja ke video tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, sama komen Kalian jangan lupa, kalian nyalakan loncengnya sebelumnya kalian tidak ketinggalan video dari Kanto Gaming guys Let's go, langsung aja kita bakal langsung mulai guys Jadi, langkah pertamanya ya Jadi itu 3 burung itu punya tempat sendiri-sendiri guys Jadi kalau kalian mau dapetin ketiganya kalian harus ngurut guys Jadi kalau kalian mau dapet 3 burung itu Yang pertama kali harus nangkap adalah Maltress guys Jadi, kalau kalian mau dapetin Maltress Jadi Maltress itu tempatnya ada di Iron Dune Cave guys Jadi kalau kalian, langkah pertamanya kalian harus nangkap Maltress dulu ya guys Oke, jadi kita bakal Iron Dune Cave Iron Dune Cave itu terletaknya di deket Dunridge Ini, Dunridge Path ya Disini kita pakai Max Ripple aja, baru lebih cepat guys Aduh, akan langsung aja ke arah sini guys ya Ke arah, uh ada Sky Mori Gue baru tau ada Sky Mori co Minggir dong, Sky Mori Terus ke arah sini guys, ke arah Iron Dune Cave Yes, nanti kalian ke sini aja Oke, oke Kita langsung masuk luat sini guys Yes, nanti kita cari tempat yang buat ke atasnya guys Kita ambil yang ini guys ya Ini tangga yang ini Kita ambil tangga ini Terus Ini mana nih Oke, kita ke sini guys Kita ke sini, terus Kita ke sini guys Oke Sumpah nih kok ngeraba-ngeraba Anjir, jalannya oke Disini, kayaknya bener nih guys Kita keluar dari sini Ya bener ya Disini ya tempatnya Di Dunstone Cliff Jadi kalau kalian Pokoknya patokannya Gak ada red nih guys Disini tempat ini guys Tempat si Maltress guys Disini nih Nanti gue bakal Nanti gue bakal kasih tau videonya guys Oke Ini tempatnya pokoknya Terus kita sekarang Sudah misalnya kalian dapat Maltress ya Kalian langsung aja guys Kita pergi lagi Untuk mendapatkan Arti kuno guys Yang kedua guys Jadi arti kuno itu Arti kuno itu tempatnya ada di Diamond Peak Town ya guys Kalian bisa Sadar sendiri ya Tapi bukan di Diamond Peak Town ya guys Dia ada jalan sendiri lagi ya dia Ya sekarang kita sampai ke Diamond Peak Town ya Kalian jalan lagi Menuju ini guys Menuju ke Deodrop Ke Deodrop Itu guys Kos ya Oke kita langsung lagi Jalan ke Ini Ke Diamond Peak Cave Yang di ujung Kiri atas guys Kita kesini guys Masuk saja Setelah masuk Seperti biasa Kita ke atas dulu guys Disini gue udah lupa lagi Jalanin nih Kok pokoknya gue lupa Mereka jalanin guys Sudah lama juga sih Oke Terus kita Kalau gak salah Ke bawah Oke Terus kita Bakal lanjut lagi Oke Terus kita Kesini Oke Ini ada Sedikit Tricky ya Kalau kalian Kalau kalian Gak bisa ya Yaudah Maklum aja Guys Awalnya gak bisa Nih Gini Baru gue ngomong Gak bisa kan gue Oke gampang Terus kesini Oke What the heck Kok bisa Masih bisa Oke Terus kesini Terus Kita Bakal Lanjut lagi Kita pake Ripple lagi Ripple gue Abis mulu Anjay Oke Oh bukan Yang ini guys Buka Oh Coba kita Lihat kesini Oke Terus kita Kesini Nah Ini guys Bener Jalanin Jalanin Bener Jalanin Gini ya Oke Terus kita Kesini Keluar Yes Disini guys Di Diamond Peak Cliff Pokoknya gitu Jalanin ya Kalian ingetin ya Buka disini guys Nanti keluar Arti kuno Oke Gampang ya Sebenernya sih Jalanin gampang guys Oke Pokoknya Semuanya itu Level 80 guys Oke yang terakhir Sekarang Kita bakal liat ya Pokoknya Patokannya Retrus ya guys Patokannya Retrus guys Patokannya Retrus Oke sekarang Kita bakal ke Ini guys Yang terakhir guys Ya Yang terakhir Kita bakal ke Arah Ini guys Si Zapdos Zapdos itu ada Di ini guys Di Ini guys Dimana Dia tuh di Palkan Di Palkan Hate guys Jadi kalo Kalo mau cepet Kalian harus Dari Torn Lab Dari Torn Lab Terbang Kita Setelah dari Diamond Peak Cliff ya Kita ke Torn Lab Waduh Salju Enggak Salju Ternyata Ini guys Salju yang leg guys Kita turun ke bawah Kesini guys ya Yang batu yang ini guys Yang ke Tutup ini guys Ke palkan Hate Terus kita bakal Lanjut lagi Oke ini ada Petir-petir ya Berarti bener ya Oke Kita kesini guys Gue udah lupa Sejalannya guys Gue udah lupa Jalannya loh Kemana Jalannya ya Oke Oke Sabar guys Gue udah lupa Jalannya nih Uh Ada ini Ada Winona ya Eh bukan Siapa ya Salah ya Oh salah ya Maafkan Kita bakal Kesini guys Ke Corus Cave Ya Sudah Kalau gak salah Kita harus Waktu itu Soalnya gak sengaja guys Gak sengaja Nemuin Sarangnya Tapi Zapdosnya belum muncul Karena Urutannya gak tepat guys Jadi ini Kalian Kalau mau dapetin Kalau mau munculin ya Kalau kalian Wih ada ini nih Si Siapa ya Yang ini Game Leader itu ya Game Leader siapa Game Leader yang itu Yang Dragon Yang di Joto Oke Kita disini guys Jalannya Oke Terus sih benar Rusya ya Oke ini Palkan Cliff ya Disini Tapi disini ada Itu ya Gold ya Disini Disini itu guys Si Gold guys Oke disini ya Oke disini Pokoknya Palkan Cliff guys Nih udah muncul nih Zapdos Nenokan ada Zapdos guys Oke Kita set dulu guys Ya Sebelum nangkap Zapdos ya Kita bakal Aduh Zapdos Bisa aja Pakai ini doang Berarti ya Toxic Kita bakal Zap guys Pokoknya patokannya Ada itu ya Ada protagonis Dari setiap game ya Oke Kita bakal Amin nih Zapdos guys Oke Zapdos Aduh gak bisa guys ya Gitu pokoknya guys ya Caranya guys ya Gue gak bakal Zap disini Gak bakal Zap ya Karena Zapdos Pokoknya Ingat ya guys Zap sebelum kalian nangkap Itu Zap dulu guys Soalnya tuh Nanti gak bisa Ini guys Gak bisa riapir gitu Nanti gak bisa Muncul lagi Gak bisa Respon ya Jadi kalian Gue saranin Kalau sebelum nangkap Ketiga burung itu Kalian Zap dulu guys Oke Mungkin segitu ya Video Guaid untuk mendapatkan Tiga burung legendaris guys Kalau kalian suka video Jangan lupa like Subscribe Sama komen guys Tentu dong kasih Langsung sampai habis guys Dan tolong guys Bantu saya Untuk mencapai Seribu subscriber guys Satu support kalian Sama berharga bagi saya guys Sampai ketemu di video berikutnya Good luck See you Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa